Pantai Ujian Jara Payung Dan hari ini Ombaknya lumayan Kekasuk ya 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 Masih buat kalian semua, tadi waktu kita masuk ke Pantai Indah Widara Payung ini, kita itu satu mobil berlima ya, berlima tadi tiketnya Rp35.000, include dengan parkir di dalam area Pantai Indah Widara Payung. Tapi, nah ini ada tapinya, kalau misalkan kita parkir kendaraannya di tempat yang ada atapnya, katanya itu akan dibuat biaya lagi, atau alias ada gratis ya. Tapi kalau kita parkir di tanah lampang yang tidak ada atapnya itu, gratis karena sudah ditarik biaya dari loket, dari tanah masuk. Oke, sekedar informasi buat kalian semuanya, sekali lagi karena tiketnya juga murah, berarti kalau satu orang sekitar Rp5.000 aja ya, karena tadi katanya, kita berlima cuma dihitung Rp4.000, 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 Rp6.000 ya. Kita tadi di total Rp35.000, Rp5.000, 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 R terus ada yang main layang-layang banyak kemudian untuk mainan anak-anak kalau peronan sudah tersedia komplit pokoknya disini permainannya jadi kalau kalian teman-teman kalian kekonokan-kekonokan silahkan aja tersilid ya oke teman-teman kiranya kayaknya itu ya yang bisa saya sokakan ke kanan semua oke sudah sore sudah semakin menghilang sore jadi saya harus pamit dan harus segera pulang lagi ke rumahnya makasih baik untuk penonton semuanya makasih juga untuk yang sudah mendukung channel Bukis JG sekali lagi saya berhubung informasi anda yang semua tentu jadi anda nanti teman-teman kalian udah nanti saya kunjungi ya insya Allah kemudian kemudian saya lagi jangan lupa selamat menikmati channel saya dan kritik sepasaran selalu saya nantikan untuk kebaikan channel saya ke depan oke makasih mohon maaf kalau ada selamat siang selamat berdiri istirahat salam kemarin salam pencinta ini saya sekarang sedang di warung kudulah saiti di pinggiran pantai 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 ini warna di cilacap itu tasnya menduan raksasa ini tadi menduanya dua kali ini jadi lebarnya ini jadi dua karena sudah saya makan sebaru jadi tinggal terus biar semakin enak ini harus pakai sambal kecap jadi kecap ditaruh cabai rawit dipotong-potong ya coba dicicip dulu dan pedes mantap 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 selamat menikmati